Fena Melinda tiba di Polda Jatim mau berdamai dengan Ferry Irawan. Fena Melinda mendatangi markas kepolisian daerah Jawa Timur. Fena menyerahkan bukti-bukti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Hari ini kami menjalani pemeriksaan tambahan sekaligus menyerahkan bukti-bukti kepada penyidik Polda Jatim, kata kuasa hukum Hotman Paris Huta PH saat mendampingi Fena Melinda. Terlapor perkara ini ialah Ferry Irawan, suami dari Fena Melinda yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jatim. Hotman menjelaskan diantaranya Fena membawa bukti-bukti medis terkait KDRT yang dideritanya. Kami menyerahkan bukti medis keadaan hidungnya waktu itu yang berdarah-darah, juga bukti medis terkait kondisi tulang rusuknya, ujarnya. Hotman mengungkapkan khususnya kondisi tulang rusuk Fena Melinda sampai sekarang masih terasa sakit. Dampaknya Fena Melinda sampai sekarang susah beraktifitas karena tulang rusuknya masih terasa sakit, katanya. Selain itu, Hotman mengatakan bukti KDRT yang diserahkan ke penyidik Polda Jatim adalah rekaman video saat Ferry Irawan nangis-nangis mengakui perbuatannya yang telah melakukan KDRT terhadap Fena Melinda sembari meminta maaf. Ini video yang sempat viral itu, bukti bahwa Ferry Irawan mengakui telah melakukan KDRT kepada Fena Melinda, ucapnya. Hotman memastikan bukti-bukti KDRT yang dilakukan Ferry Irawan kepada Fena Melinda akan dibuktikan secara medis, yang hari ini seluruhnya diserahkan kepada penyidik Polda Jatim. Dalam kesempatan itu, Fena menegaskan tiga akan memenuhi permintaan damai yang sempat dilontarkan oleh Ferry Irawan. Bahkan saya akan segera mengajukan cerai ujarnya. Fena juga mengaku tidak punya kasus di Bogor, Jawa Barat sebagaimana diancam Ferry akan dibocorkan ke publik jika tawaran perdamaian terkait laporan ke DRT di Polda Jatim tidak dipenuhi. Perkara ini tetap berjalan, tidak ada mediasi, tidak ada perdamaian, kata mantan anggota DPR RI itu. Terima kasih telah menonton! Viral video artis Ferry Irawan memohon ampunan kepada Fena Melinda viral di Jagadmaya dan diunggah sejumlah akun tosip di Instagram. Simak ulasannya di kabar artis kali ini. Di video tersebut, pemeran film leak itu memasang wajah sedih meskipun tidak sampai menangis. Terlihat artis pemeran sinetron kembang Pak Jajaran itu masih mengenakan busana yang sama seperti saat KDRT itu terjadi. Selanjutnya, at insta nyinyir, mimin fokus ke wajah Pak Ferry yang gak ada air matanya. Demikian tulis akun at rumpi gosip. Di video itu, selain meminta maaf, Ferry Irawan juga menyampaikan rasa rinjurnunya ke sang istri. Abi kangen yang, Abi minta maaf, Abi mohon ampun, kata Ferry Irawan. Ayat tiri dari Feral Bramasta ini berharap ulas asli dari Fena Melinda. Dia ingin Fena Melinda bisa memaafkan dirinya, maafin Abi, Mami Ayu, maafin Abi, maafin Ferry. Pokoknya, Abi minta maaf yang ampuni Abi yang ujar Ferry Irawan. Ferry Irawan memastikan bahwa dirinya bukan orang jahat, Abi bukan orang jahat, gak pernah punya niat jahat. Demi Allah yang demi Allah tuturnya. Seperti diketahui, Ferry Irawan kini sedang ditahan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap Fena Melinda. Kasus KDRT ini langsung menuai serotan mengingat video sang artis berjujuran darah viral di media sosial. Unggan di video Irawan, minta maaf kepada Fena Melinda yang viral itu pun mendapatkan komentar warganet. Sebagian besar warganet menyaksikan ketulusan pria tersebut lagi casting itu, casting online. Tulis at kosong in lemari 16. Sabar Abi udah nimaafin sama Umi, Fena, tapi proses hukum terus berjalan. By the way, acting Abi bagus banget, tulis netizen lain. Cut-cut, aduh masih kurang itu, air matanya harus keluar dong, Per. Ah, kita ulang lagi ya. Tulis netizen lain. Hati-hati sama orang seperti ini, mata menunjukkan dia pura-pura terlalu banyak kebohongan dan manipulasi. Ferry lagi main sinetron, ganti nama Abi. Tulis netizen lain. Actingnya kurang mendalami, dilatih lagi ya biar kelihatan real kata yang lain. Hasil tes dan art luar cuci randera dimakil milik V. Di polisian daerah Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap berang bukti atas klasis kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan terhadap Fena Melinda. Di bawah bidang Laboratorium Forensik for Dajawa Timur, Kombes Polisi Sordid Protomo menyampaikan pihaknya telah menerima beberapa berang bukti dalam klasis KDRT Ferry Irawan. Berang bukti itu berupa darah yang terdapat berdapat kaluan Fena Melinda dan lantai hotel tempat kedua-duanya menginap. Kami menerima berang bukti dari Polda Jawa Timur ada 5 sentuh, 2 adalah darah pembanding dari saudara Fena Melinda. Ada 3 berang bukti yang dipiksa, 1 adalah sobek hantain dari kaos broklar, handuk putih dan darah yang ditemukan di lantai, ujar Kombes Polisi Sordid. Sekarang hasil pemeriksaan forensik tersebut sudah keluar dan dapat dipastikan bahwa geceran darah yang terdapat di hotel adalah darah manusia. Sebelah dilakukan pemeriksaan pertama adalah apakah itu darah manusia apa bukan dan hasil pemeriksaan semuanya darah manusia di chatnya. Kemudian sabit juga menyampaikan bahwa sepulau melakukan test DNA, maka hasil sesuai atau tetap dengan darah Fena Melinda. Untuk memastikan apakah itu betul darah saudara Fena Melinda maka dilakukan pemeriksaan DNA, hasilnya ketika barang bukti tersebut seburunya identik atau cocok dengan barang saudara Fena Melinda, katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!